Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di belajanasia channel kali ini kita akan membahas tentang banner boba tampilannya seperti ini teman teman ada 2 variasi warna kita menggunakan beberapa aset dari unflash.com oke kita langsung saja pada pembahasannya oke teman teman disini file yang akan kita bagikan adalah file cdr dan juga file psd kita coba ke file psd dulu kita tekan open oke disini teman teman ada 3 file untuk photoshop atau untuk psd nya yang pertama ada untuk landscape dengan warna coklat seperti ini yang kedua coklatnya mungkin agak kekuning kuningan dan yang ketiga adalah warnanya seperti yang pertama tetapi ini dibuatkan menjadi X banner barangkali nanti teman teman mau dibuat X banner dalam pembahasan kali ini ada beberapa tutorial yang saya contohkan pertama adalah mengubah warna ya disini teman teman kalau mau mengubah warna mudah saja ada pada hue saturation ya pada bagian layer seperti itu lalu tinggal kita pilih saja ya disini tinggal kita drag saja warna yang teman teman inginkan ya tentu disini eh kalau mau menggunakan warna belakangnya saja ya warna backgroundnya tanpa mengubah warna dari disini eh apa kayunya teman teman bisa memindahkan ya ini kan untuk backgroundnya ada ya di bagian grup disini tinggal angur player aja dulu ya angur player kita Scroll ke bawah disini kan ini ada ya nah ini adalah kayunya ya sedangkan untuk belakangnya adalah warna coklat yang ini jadi teman teman eh nanti pada bagiannya ya ini ada dua ya kita coba kita coba di bawah warna belakangnya aja nah seperti itu untuk merubahnya teman teman kita seleksi dulu pada bagian belakangnya disini jadi kita seleksi dulu bisa menggunakan rectangle tool ya seperti ini misalkan ingat teman teman hanya bagian warna belakangnya saja ya seperti itu itu setelah itu kita kembali lagi ke layer lalu di bagian ini kita masuk lagi ke bagian hue saturation ya kita pilih nah seperti itu jadi pada bagian layer ada disini ada hue saturation tapi dibuatnya hanya ke bagian atasnya saja ketika kita klik dan kita ubah itu hanya warna belakangnya saja ya seperti itu karena mungkin untuk warna dari kayu itu sudah harusnya yang natural warna coklat jadi supaya tidak terubah ya seperti itu silahkan nanti teman-teman bisa diubah untuk warnanya begitu pun lakukan hal yang sama untuk merubah objek yang lain setelah itu teman-teman juga masih bisa merubah disini tulisan dengan text tool ya karena masih berupa text selanjutnya di bawah juga sama ada text toolnya seperti itu jadi tinggal diubah saja ya cuman disini saya menggunakan bahserif ya itu font dari Windows 10 ya bawaannya ketika anda install sudah masuk font seperti itu oke sekarang tinggal dimasukkan modelnya teman-teman modelnya itu saya juga sama ini modelnya ngambil dari unplus.com ya gambar gratisan aja kita masukkan aja ke dalam boba ya sini boba nya binar boba nya tinggal di enter oke di sini teman-teman sudah ada bayangannya ya di bawah seperti itu jadi kita duplikat aja dibuat ya saat tekan alt lalu digeser ini jadi ada dua ya ada dua di enter aja ini juga sama tekan alt lalu digeser nah jadi ada tiga seperti itu ya sekarang tinggal dipaskan dulu teman-teman yang paling yang tengah itu harusnya paling atas ya jadi caranya ya di sini pada bagian layer tinggal kita drag aja iya seperti itu hanya di bagian yang ini ya di bagian tulisannya itu ada satu objek yang menyilang ya bisa kalau dilihat di sini ini ada objek ya ada objek di mana putihnya jadi kita pindahkan aja ya sebentar nah yang ini ya yang terpilih tadi berarti kita masuk di layar dulu layar mana yang aktif ini ya kita hai dan dulu yang ini kita mainkan teman-teman kita naikkan ke atas beberapa kali kontrol nah seperti itu iya seperti itu ya jadi ada yang yang menyilang lah oke itu cara memasukkan objeknya kalau teman-teman misalkan misalkan ya ini eh warnanya kurang cocok ya sama seperti yang tadi berarti teman-teman caranya tinggal menggunakan hue saturation saja ya di sini misalkan ada dua di belakang ya kita gunakan hue hue saturation seperti ini nah tapi kita pada bagian layarnya di crit clipping mesh ya klik udah klik kanan aja di sini crit clipping mesh Oke langsung kita ditarik nah sekelihatan itu yaitu warnanya lebih ingin lebih kelap seperti itu atau ingin lebih tajam begitupun untuk objek yang lainnya jadi ini tinggal di duplikat tepat aja kalau mau yang sama kontrol J ya seperti itu lalu ditarik ke bawah nah disini tinggal di buatkan klik kanan lalu crit clipping mesh nah ketika digeser maka hanya objeknya saja ini koling belakang ya untuk bobaknya kayak itu cara merubah warna dan merubah teks juga memasukkan model begitupun untuk harga dan lain-lain ya caranya sama kalau masih dalam bentuk pon Oke sekarang kita menuju pada file yang CDR ya di sini file CDR kita klik kanan lalu kita open saja dulu untuk file CDR ini berbeda ya teman-teman ini sudah terbuka untuk file CDR itu berbeda dengan file yang di Photoshop ya karena disini kita objeknya menggunakan pektor ya untuk backgroundnya tapi sama untuk penggunaan yang lain seperti ini yang dibawah ya yaitu bagian kayunya itu menggunakan image atau raster kalau ini masih kita coba di ungroup all dulu ya untuk tulisannya kalau untuk tulisannya ini sudah tidak berbentuk convert ya tidak berbentuk image eh maaf tidak berbentuk cup ya tapi masih berbentuk font ya eh mohon maaf ya jadi maksudnya ini masih dalam bentuk font seperti itu nama fontnya adalah lakis guy ya ini dari Google font teman-teman kalau mau menggunakan fontnya ini ini silahkan sedangkan untuk merubah warna teman-teman caranya kalau ini berbeda dengan Photoshop tentu teman-teman lebih familiar mungkin ya untuk merubah warna itu caranya kita karena disini kebanyakan menggunakan gradient tentu dirubahnya menggunakan interactive tool ya di sini ah seperti itu ini warnanya tinggal kita geser aja seperti itu kalau mau kalau disini dibuat dibuat bagian per bagian ke mengubah warnanya mengubah tulisan seperti barusan ya yang ini seperti itu sedangkan untuk memasukkan model nah disini seperti yang tadi berarti tinggal kita dimasukkan aja ke dalam Corel draw nya oke karena ini tutorialnya ringan aja ya yang sederhana aja yang penting teman-teman bisa menggunakan file-nya dan bermanfaat seperti yang tadi berarti tinggal diperbesar aja lalu di duplikat di drag lalu klik kanan lalu di perkecil seperti itu ya lalu di klik kanan di klik kanan kembali sambil di drag di perkecil kembali ini naikkan klik kanan ada order to front page lalu di bagian bawah yang ini sebentar ya ini ada nah soalnya ini kalau di Corel draw itu menurut saya agak susah kalau ada objek yang terkunci ya jadi itu nggak bisa eh apa nggak bisa memilih yang lain karena terhalang dengan lebih terkunci nah ini dinaikannya kontrol peg up ya seperti itu kalau tinggal di nah ini sudah ada ya ini bisa di kontrol peg up bisa kelihatan teman-teman nah ini tinggal digeser ini masih di bawah tinggal kontrol home nah seperti itu ya itu cara kita menggunakan di Corel draw ya untuk memindahkan objeknya nah ini susahnya ya padahal ada juga sih sebenarnya layer di Photoshop tapi melihat tutorial yang lain juga kurang familiar ya kalau kita menggunakan layer di Corel draw ya oke ya seperti itu teman-teman tidak asing ya untuk tutorialnya tinggal dirapihkan saja ini di rata bawah ya Nah tekan B aja seperti itu Oke silahkan nanti dirapihkan aja oleh teman-teman ya untuk template yang lain juga sama cara menggunakannya kecuali image ini tidak bisa diubah sudah berbentuk PNG kecuali di Photoshop tadi ya cara mengubahnya terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat di tutorial yang sederhana ini salam belajar Indonesia channel selamat menikmati